Untuk mengatasi sebenarnya kita banyak yang bisa kita lakukan ini mengatasi atau mencegah mbak? Kalau mencegah mengatasi ya? Kalau mengatasi pada pasien dengan yang sudah terdiagnosis diabetes itu memang ada beberapa tata cara yang mesti kita lakukan Sebenarnya ada beberapa pilar yang sering disebutkan dimana-mana yaitu ada empat pilar dalam penatawasanaan diabetes Yang pertama itu kita mengatur pola makan atau terapi nutrisi Pola makan, pola nutrisi ini yang menjadi faktor utama pada pasien dengan diabetes Karena apa? Karena dengan kita menjaga pola makan secara teratur mengurangi ataupun menjaga konsumsi karbohidrat atau makanan yang terlalu manis apalagi makanan yang berminyak lalu berkolesterol tinggi yang kurang serat Nah itu kita harus lebih banyak lagi serat lalu mengurangi kadar karbohidrat dan juga makanan yang terlalu manis Itu yang pertama untuk menjaga pola makan Lalu berikutnya untuk yang kedua biasanya kita atur aktivitas fisik ataupun berolahraga Nah itu yang paling penting juga karena banyak pasien-pasien yang kurang aktivitas fisik kurang berolahraga sehingga mengakibatkan gangguan metabolisme dalam tubuh Nah ketika kita berolahraga atau aktivitas fisik itu akan meningkatkan sel-sel pada pankreas sehingga mengakibatkan sensitivitas insulin menjadi meningkat Nah itulah fungsi dari olahraga sebenarnya Itu yang kedua Lalu yang ketiga baru penatalasanaan obat ataupun pemberian terapi baik obat minum ataupun obat terapi untikan insulin itu nanti dari dokter yang akan menentukan oh ini pasien harus menggunakan obat minum oh ini pasien harus menggunakan obat suntikan Nah itu kegantung dari dokter nantinya Nah yang terakhir yang keempat itu tata laksana edukasi Jadi pada pasien dengan diabetes itu harus dilakukan edukasi yang baik Edukasi yang baik ini mengeliputi yang tadi semuanya itu dari pola makan pola aktivitas menjaga gaya hidup yang baik lifestyle education dan juga olahraga aktivitas dan rutin meminum obat Nah rutin minum obat atau menggunakan insulin ini memang perlu diedukasi kepada pasien diabetes karena apa pada pasien diabetes memang harus rutin minum obat karena diabetes itu sendiri sebenarnya tidak bisa sembuh tapi bisa dikendalikan dengan obat dan ataupun dosis yang tepat dari dokter gitu mbak itu yang cara penata laksanaannya jadi memang tidak menjagakan obat 100% tapi yang penting adalah menjaga pola makan dan aktivitas olahraga itu sendiri Jadi ada empat ya dok tadi yang pertama mengatur pola makan kemudian yang kedua adalah rutin untuk melakukan olahraga dan ketiga rutin mendapatkan penata laksanaan insulin ya dok dan terakhir pentingnya untuk masyarakat memahami akan pencegahan dan mengatasi penyakit ini dengan edukasi tentunya ya dok ya edukasi yang baik terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih sudah nonton sampai jumpa di video selanjutnya